Salah satu sebuah karya yang dibuat oleh Heng Nantung menjadi saksi sejarah Indonesia yaitu lukisan Memanah. Lukisan ini menjadi saksi sejarah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Soekarno sangat menyukai adegan Memanah selain karena interpretasi Memanah sangat terkait dengan adegan dalam pewayangan. Dapat juga diinterpretasikan sebagai bentuk perlawanan antara timur dan barat yang memakai senapan pada masa penjajahan. Dalam lukisan Memanah, karya Heng Nantung dapat memberikan inspirasi kepada Bung Karno dalam usaha-usaha memberikan semangat kepada para pemuda untuk merebut kemerdekaan. Lukisan ini menjadi sangat istimewa bagi pribadi Soekarno karena lukisan ini turut menjadi saksi sejarah bagi lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah Heng Nantung yang dimana beliau banyak menciptakan karya tulis. Salah satu karya lukisannya yaitu lukisan Memanah. Berikut cuplikan mengenai Heng Nantung. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno menunjuk Heng Nantung sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi gubernur Sumarno. Penunjukan itu sempat menuai protes dari Dewan Kota. Heng yang berlatar belakang seniman dianggap tidak cocok menduduki kursi wakil gubernur. Namun protes itu tidak membuat Presiden Soekarno berubah pikiran. Selain bahwa Heng juga seniman yang dianggap memiliki kecerdasan dan mampu mengkonstruksi pemikiran tentang pentingnya arti seni dan keindahan di dalam pembangunan. Dan dalam suatu saat pada bulan Februari tahun 1958, Heng mendapat secarik surat dari Soekarno yang isinya Soekarno bicara. Bapak ingin Heng punya tempat dalam pembangunan kota Jakarta yang Bapak angan-angankan. Dan Heng waktu itu dibeli rumusan apa arti pembangunan kota Jakarta oleh Soekarno. Pembangunan itu mensyaratkan lima P. Perut, pakaian, perumahan, pengetahuan, dan pergaulan. Yang kelima dan yang keempat, pergaulan dan pengetahuan bisa dipadatkan menjadi pembudayaan. Jadi bagi Soekarno, sebuah kota itu tidak hanya perlu dibangun fisiknya, tapi juga batinnya, spiritualnya. Nah disinilah tempat seorang seniman diangankan oleh Soekarno. Dan angan-angan ini dibayangkan oleh Soekarno yang paling memiliki kemampuan saat itu adalah Heng. Terima kasih telah menonton!